Dan berikut ini adalah kelas semen sementara MotoGP setelah race GP Portugal yang baru saja berlangsung dan dimenangi oleh Fabio Cortararo Maka di kelas semen Cortararo memimpin dengan raihan 61 poin unggul atas Bagnaya di urutan kedua 46 poin Dan Mifrik Vinales ada di urutan ketiga 41 poin Di urutan keempat ada Joan Zarco yang dalam race kali ini mengalami crash mengumpulkan 40 poin harus tergeser dari seri sebelumnya di peringkat pertama Di lima ada Joan Mir 38 poin Di peringkat yang ke enam ada Alex Espargaro 25 poin Di peringkat ke tujuh Alex Rins 23 poin Di peringkat ke delapan ada Brad Binder 21 poin Dan di sembilan ada Enia Bastianini 18 poin Selanjutnya di urutan yang ke sepuluh ada Jorge Martin 17 poin Di sebelah ada Franco Morbidelli 17 poin Di dua belas ada Jack Miller 14 poin Di peringkat ke tiga belas ada Paul Espargaro 11 poin Mark Marquez yang baru comeback berhasil mengumpulkan 9 poin Ada di urutan yang keempat belas Selanjutnya di urutan kelima belas ada Alex Marquez 8 poin Stephen Bradal 16 poin Nakagami di urutan ke 17 6 poin Luka Marini 4 poin di urutan 18 Dan Valentino Rossi di urutan ke sembilan belas 4 poin yang sangat disayangkan tentunya Sang Maestro Valentino Rossi harus mengalami start terburuk di karir MotoGP-nya Di urutan 20 ada Miguel Oliveira 4 poin Danilo Petrucci 3 poin Savadori 2 poin Dan Icarle Kona 1 poin Selamat untuk Fabio Quartararo yang memimpin kelasemen sementara MotoGP 2021 ini Selamat menikmati